Intro Kabar duka kembali menjeliputi Jambi Satu lagi tokoh masyarakat berpulang ke Ramatullah Mantan Bupati Kabupaten Batanghari M. Saman Katib periode 1991 hingga 2001 Tutup usia di rumah sakit Bayangkara Jambi Setelah dirawat selama 4 hari Jenazah almarhumat tiba di rumah duka pukul 5 Jumat sore Di kawasan Bayangkara Jambi Menggunakan ambulan iringan keluarga dan kerabat Kumpul Jambi Zubizola Zulkifli Mantan Kumpul Jambi Hasan Basri Agus Mantan Bupati Kabupaten Batanghari Abdullah Fatah Mantan Bupati Tanjung Jabung Timur Abdullah Hit Tampak berkunjung ke rumah duka Terlihat istri, keluarga dan kaum kerabat sangat berduka Kehilangan sosok pemimpin yang baik hati Kumpul Jambi Zola menyampaikan ucapan Bela Sungkawa Kepada istri almarhum Dan membacakan yasin serta doa untuk almarhum Kumpul Jambi Zola mengatakan almarhum Menterita sakit komplikasi yang sudah cukup lama Sudah berbagai upaya pengobatan dilakukan Namun Allah SWT berkehendak lain Di mata Gubernur Zola Sosok Saman Katib adalah pemimpin yang menjadi panutan baginya Zola mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik Di sisi Allah SWT dan keluarga diberikan ketambahan Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum Kumpul Jola telah meminta SKPD untuk menyiapkan berbagai hal keperluan Untuk pemakaman almarhum Baik tenda, kursi maupun keperluan lainnya Pemprov saya sampaikan Kemarin dari mulai ambulan Tenda, tambah duduk Dan nanti mengatur semua kegiatan besok Sebagai penghormatan kami Menghargai Pemakaman tersejah-sejah yang sudah beliau lakukan Kita bantu Dan saya sampaikan kepada Istri almarhum Kalau ada yang perlu Terus sampaikan kepada kami Suci Mahayanti, Jambi TV Jambi TV